Jembatan Harmoko di wilayah kecamatan Bram Itam kembali dikeluhkan warga sekitar maupun pengguna jalan lain dikarenakan kondisi jembatan kian memprihatinkan terlihat lantai jembatan yang terbuat dari plat besi sudah mulai rusak atau berlobang dan berkarat dan juga membuat para pengguna jalan yang melintasi jembatan harus ekstra hati-hati ini kalau membahayakan ini ya jelas harus waspada dan hati-hati ini lor kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek Beginilah suasana jembatan Harmoko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan terlihat jembatan Harmoko ini sudah mulai rusak atau plat lantai jembatan sudah berlobang bahkan berkarat yang dapat mengancam keselamatan warga terutama bagi pengendara roda 2 ketika hendak melintasi jembatan tersebut Salah seorang pengguna jalan Bakri mengatakan bahwa meski sempat ada perbaikan namun kondisi jembatan masih tetap rusak atau tidak bertahan lama Jembatan Harmoko ini juga terkadang kerap dilalui oleh mobil cold diesel maupun mobil L300 yang rata-rata membawa muatan sawit maupun pinang dengan muatan berat sehingga tak ayal membuat jembatan Harmoko ini kerap rusak terutama di bagian lantai plat Dengan demikian ia berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera memperbaiki plat lantai jembatan Harmoko tersebut sebab jika dibiarkan dikhawatirkan dapat memakan korban jiwa Jembatan ini diketahui merupakan akses masyarakat di tiga desa yakni desa Kemuning, Tanjung Sijulang, dan desa Pantai Gading Yang itu tampaknya agak kurang sehat lah jelannya kan Ini orang-orang di barbeci ini ya Jembatannya Tapi ini sering walaupun perbaiki hancur terus pak ya Kalau orang menghitung apa-apa yang berberat tuh kan Berat-berat juga ya Sawit lewat sini juga ya Berarti sering ditampal juga nih pak ya Sudah sering Tapi sering hancur juga lah ya Mungkin harapan gitu mungkin ada bakal di beton juga dah pak Harapan gitu seperti itulah ya Hal senada juga diungkapkan oleh Halifah Yang berharap jembatan tersebut dapat segera diperbaiki Dan bila perlu lantai jembatan dibuacor atau semen Sehingga tidak membuat jembatan kerap rusak Dan memperlancar masyarakat sekitar maupun masyarakat antar tiga desa Pengen cepat-cepat dibaguskan, takutnya kan ada yang bantu Berarti kalau kita lihat nih sangat menembayakan juga kalau kita melintas ya Kerap hati-hati kita lihat sini deh Sering lah, takut kan masuk lubang Itu pun sudah menganggap besinya ya Berarti kalau kita inginkan tuh mungkin dicor juga dah deh biar bagus Kalau harapan kita nih Nah iya, baik itu kan dicor biar bagus kayak jembatan yang lain Karena sekarang nih ketika diperbaikin pun tetap hancur juga lah Karena lantai kayak ini berkarat ya Ada mobil yang keluar masuk Kadang mobil-mobil banyak juga lah sini ya Iya, mobil-mobil besar Surya Kurniawan Cek TV melaporkan Surya Kurniawan Cek TV melaporkan